hai oke Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini aku enggak unboxing paket atau feb ya Jadi kali ini aku bakalan recoil ya trik recoil buat Yursa Nano ya Nah jadi aku punya kaitrit gosong disini ya ini Yursa Nano 0,8 ya wah em nah jadi ini yo motor recoil gitu bro nyate tapi aku enggak punya porte bro ya ini cuman biasanya aku menerima tukar tambah aja gitu bro jadi yang dibutuhin alat-alat eh kita keluarkan tapi yang diperluin nih disini open min ya untuk membuka si bagian tutupnya ini ya bagian ini bro nah bagian item-item ini bro nah ini sebetulnya membukanya agak tricky ya jadi harus hati-hati gitu bro karena Yursa Nano nih bagian magnet sampai sini gampang patah bro ya jadi harus hati-hati gitu bro nah pokoknya ini diconggel pelan-pelan aja bis itu ntar kalau udah yo tinggal di lepas-lepas ya ntar kasih trik aja Bro biar gampang ya ini doken dulu pelan-pelan aja Bro sale Bursa Nano nih rawan banget oke ini udah lepas udah lepas ya dan ini biasa nih untuk liquid yang bagiannya tak buang nggak bisitu tak taruh itu ya tak random air biasa nih biar untuk e-catery T untuk TP disini ada karet ya kalian jabut dulu karet ya oke kalau udah kalian jabut karet ya karet ya agak-gak kelihatan putih soalnya disini yo modelannya begini kalian congkil di bagian sini nih nah di bagian sini nih ini kan karet atas nih disini ada karet lagi untuk penahan coil bro disini udah ini tinggal udah dilepas aja bro ini PT melepasnya agak susah ya tuh ini dilepas aja memang agak susah sih kalau bagian sini tuh oke ini udah lepas ya nyolot bro ini nah ini nyolot nih kalau bisa lebih perlahan lagi yo soalnya kayak kayak gini kayak gini tuh rawan banget patah bro ini mulus bro ya aman ya teman-teman ya Hai nyolaman bro mungin aja di ini karet ya karet buat di bagian sini nih nah ini yang balik disini kayak gini bro karat ya bro karat ya oke udah ini juga udah strip biar lebih gampang ya ini juga bisa dilepas untuk pinnya cuman kalau kalau aku enggak tak biarin aja bro dulu sempet tak lepas ya malah ini malah kecoak ya si plastiknya kecoak ya di tak biarin gini aja bro nah yang tricky lagi tuh pembukaan jadi coil sini ya untuk di coil sini nih pun banyak orang yang susah buka ya jadi tak kasih trik ini bro ya kalian kalau punya tang ya boleh lebih baik sih tang yang itu ya tang tang yang agak besar tapi aku punya pakai tang ini yo tanggap tang pemotong daripada fokusin dulu ya nah jadi yuk gampang aja sih gini yo kan giniin kan tinggal ini apa namanya dioblok-oblokin sama di agak ditarik ya Nah bakal lepas gampang banget bro ya gue gitu untuk trik pelepasannya ya habis itu ya ya udah tinggal kalian lepas-lepasin aja nih bagian kapas bagian ini kalian tinggal lepas-lepasin aja ya Oh di lepasin aja bro teutah ini berudah bersih ya kalian tinggal cuci ini tinggal kalian cuci dibilas ya lebih dibilas ntar kalau bisa sih kalau kalian pakai sendiri udah direndam sehari lah minimal ya biar biar enggak terlalu bau liquid biar enggak nempel sih kayak tadi ini bro oke ini mau tak rendam dulu bro ntar kalau recall tak videoin lagi bro Oke nah ini disini udah tak rendam dan udah mungkin hampir setengah jaman ya ya udah hampir setengah jaman jadi mau coba tak ambil dan tak keringin dulu bro ya jaman ya ini ambil dulu semuanya Terima kasih. 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 Terima kasih.